Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini memperbaiki kipas angin 12 inci baling-baling besi merk sekai kalau kita hidupkan dia tidak berputar kalau kita rabat juga tidak bergetar oke langsung kita bongkar setelah kita bongkar tutupnya coba kita putar dengan menggunakan tangan ternyata putarannya lancar dan kalau kita goyang-goyang ternyata bosingnya juga tidak oblak artinya as dan bosingnya masih bagus oke lanjut kita buka tutup dinamonya jadi setelah terbongkar semua tutupnya kita buka juga tuas untuk tengah-tengahnya untuk selanjutnya kita coba lepaskan dulu saklarnya supaya kita bisa mudah untuk melakukan pengukuran disini menggunakan saklar putar dengan 4 buah kabel 1 kabel coklat dari colokan listrik kemudian 3 kabel lainnya adalah kabel sepit kita siapkan avometer kemudian kita siapkan avometer kemudian kita coba tes avometernya avometernya bagus coba kita langsung mengukur kabel antar sepit dulu dari 1 ke 3 bagus kemudian dari 3 ke 2 ada selongsongnya kita tancapkan dulu jarum avometernya oke bagus jadi kabel sepit bagus tidak ada masalah dinamo sepitnya bagus semua kemudian kita ukur di kabel netral kabel netral ini adalah kabel hitam warnanya kita coba ukur ke sepit kita pastikan dulu koneksinya avometernya bagus oke ternyata tidak ada hubungan sama sekali dari ketiga sepit ini jadi sudah diakini ini kabel yang hitam ini menuju ke fuse jadi kabel hitam ini menuju fuse kabel hitam ini tergabung ke kabel biru di colokan listrik ini kabel colokan listrik ada 2 kabel 1 coklat 1 warna biru yang coklat kesaklar sedangkan yang biru ke kabel hitam ini dan kabel hitam ini menuju ke fuse fuse nya ada di dalam sini di dalam ikatan kabel itu tetapi kalau ragu untuk membongkarnya ini sepertinya sudah pernah mau dibongkar ya ini tidak jadi ini kelihatan bautnya sudah lecet oke kalau ragu atau takut menyebabkan masalah yang lebih besar jadi tidak usah dibongkar fuse nya kita ambil dari sini saja jadi kabel hitam dan biru tadi kita gabungkan sebuah kabel sekitar 10 cm ke sini jadi kita tambahkan sebuah kabel 10 cm kurang lebih ke sini ke kabel hitam dan biru tadi terus kita kencet lagi supaya terkunci jadi ini kabelnya ya nah ini kemudian saklarnya kita pasang kembali ke tempatnya kita baut seperti semula selanjutnya selanjutnya kabel yang kita tambahkan tadi yang kira-kira 10 cm tadi kita ambil untuk kemudian kita dekatkan ke kapasitor nah ini tercepit tadi nah ini nanti kita sambungkan ke kapasitor ya kapasitor kan ada dua kabel itu satu warna hitam dan satu warna merah kita ambil yang warna hitamnya kita kupas sedikit kulitnya supaya kawatnya kelihatan kawat kabel kapasitornya kelihatan nah terkupas sedikit seperti ini ya kemudian kita tambahkan timah jadi kita solder supaya kita bisa mudah untuk menyambungkan dengan kabel tadi jadi tujuannya untuk ngetes dulu ya apakah setelah disambung ini untuk mengganti view sementara ya untuk ngetes apakah setelah disambung seperti ini dia bisa berputar oke ini kabel tambahan tadi yang tergabung ke kabel hitam kita solderkan ke kabel hitam kapasitor selanjutnya kita coba colokin ke listrik apakah dia mau berputar dan pastikan kalau berputar dia putarannya searah dengan jarum jam oke ternyata mau berputar kita matikan lagi kemudian kita lepas kembali ya jadi sudah pasti dinamonya bagus hanya putus viewsnya jadi ini kita lepas kembali kemudian kita ganti dengan kabel lain ini dia sekitar 10 cm juga kita tempatkan di tempat kapasitor yang kabel hitam tadi kita solder sini jadi nanti kita tambahkan views disini ya di antara dua kabel ini ini yang ini dan ini ya nah kita sambungkan views disini tetapi karena enggak punya views ya atau kalau emang males nyari views adanya resistor ini saya coba menggunakan resistor sekitar 1 ohm ini sebelumnya kabelnya kita rapikan kembali oke ini kita siapkan sebuah resistor 1 ohm ya ini terukur 3 ohm ini kalau kita baca cincinnya sih 1 ohm tetapi di avometer terbaca 3 ohm oke enggak masalah kita langsung solder kan sebenarnya ukuran setengah watt juga cukup ya kita cari cabutan yang setengah watt enggak dapat ukuran 1 ohm adanya ini 2 watt ya sebenarnya agak gedean ya tetapi untuk mencontohkan aja seperti ini nanti kalau kalian ada resistor 1 ohm setengah watt sebenarnya juga sudah cukup jadi tujuannya dikasih resistor ini kalau ada konslet di dinamo maka resistor akan putus tetapi bukan semacam thermal fuse jadi kalau panas dia putusnya bukan karena panas tetapi dikarenakan beban yang berlebih tetapi beban yang berlebih juga sudah pasti menyebabkan panas jadi daripada enggak dia pakai fuse thermal fuse ya kita bisa menggunakan resistor seperti ini hanya ini kegedean saja ya oke setelah kita solder kan kemudian langsung kita rapihkan dengan cara kita isolasi kemudian jangan lupa kita rapihkan supaya tidak semrawut kabelnya kita ikat kan menggunakan kabel tis oke kita rapihkan menggunakan kabel tis seperti ini dan setelah kita rapihkan kita tes lagi apakah setelah diganti apa dipasangin resistor dia mau berputar kita coba colokin sekarang oke dia mau berputar sekarang kita tambahkan oli ya ini memang bosing dan asnya masih bagus tapi sebaiknya mumpung dipongkar kita tambahkan oli supaya dia lebih awet supaya enggak kekeringan olinya jadi kita tambahkan oli dari depan terus kita tambahkan juga dari belakang jadi sebaiknya kita kasih oli kalau ada botol oli yang menggunakan sedotan agak panjang lebih enak tetapi kalau enggak ada secara seperti ini juga bisa yang penting depan belakang dikasih oli terus kita putar-putar supaya olinya meresap oke kita kasih oli semua di bagian sini juga terus kita balik begini supaya olinya tersimpan ke busanya kita putar-putar terus kita goyang-goyang sedikit supaya olinya mau masuk dan meresap kemudian setelah yakin putarannya semakin lancar kita pasang kembali semua berantinya tutup-tutupnya untuk kemudian kita tes sekali lagi kemudian baiklah saatnya kita coba hidupkan Alhamdulillah langsung berputar dengan kencang coba kita tambah speednya apakah speed 2 semakin kencang atau sebaliknya speed 2 tambah kencang rupanya sekali lagi coba kita tambah speednya oke terima kasih semoga manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian 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 kemudian